Intro Gimana ya, gak bisa dirangkaikan dalam satu kata, pasti panjang. Karena beliau ini, ya selain seorang ibu matan di negara, tapi beliau juga betul-betul menganggap kita ini, kader di partai ini betul-betul ya sebagai anaknya. Apalagi kan saya juga sebagai salah satu pengurus di EPP gitu ya. Jadi, otomatis pertemuan kita itu intens gitu. Keluar kota, bareng, terus saya juga banyak minta arahan, minta masukkan. Jadi begitu gak ada, langsung berasa tuh kehilangan ini. Ini apa, kita nih minta arahan dari siapa lagi nih gitu kan. Jadi ada kehilangan itu terasa. Nasehat nih ya, ibu itu dia memberikan nasehat, tapi tidak seperti memberikan nasehat. Gimana ya, kayak orang cerita aja gitu. Dan kita tuh tidak pernah yang kayak di, misalnya ada masalah apa gitu, kita cerita sama ibu. Ibu tidak ngomong sama kita seolah-olah kayak nunjuk, kamu tuh salah. Kalau gue, tapi dia yang gini, coba dicari jalan keluarnya begini. Selalu ngasih solusi. Ada plan A, plan B. Dia selalu ngomong kayak gitu. Bahwa apapun yang kamu jalanin, harus ada alternatifnya. Pas ada plan A, plan B-nya seperti apa. Jadi kita benar-benar dididik dengan cara yang santai. Yang betul-betul kayak kita dapat nasehat dari ibu aja. Orang itu yang perhiyak. Ibu tuh perhiyak. Terus, pokoknya kalau ngelihat langsung gitu ya. Kita kadang yang ini, ibu akan presiden. Maksudnya masih 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 ada penjagaan dan lain sebagainya. Tapi dia harus santai orangnya. Enggak ada tuh sekat sama masyarakat. Enggak ada pernah sekali waktu. Kita pas lagi tur, kita tidak lapis. Itu yang kita yang kita yang kita inget banget waktu itu. Jadi kita udah nenggalin tempat acara. Tiba-tiba ada ibu-ibu. Jadi nungguin di Indonesia. Dia sendiri ibu. Dada-dada. Terus disablin sama ajudannya. Ibu, kenapa? Saya mau ketemu sama Bu Ani. Terus itu. Terus kita ngeliat ke ibu. Ibu bilang, stop, stop. Ibu turun. Gak usah dijagain. Saya turun sendiri. Turun sendiri. Gitu. Sama Bapak. Tanpa ada penjogokan yang harus gimana. Ya tidak. Jadi setiap kali kita turun. Masyarakat udah rame. Luar biasa. Itu Bapak udah bilang. Wanti-wanti. Bapak semua. Penjagaan agak jauh ya. Jangan. Jangan. Jangan terkesan tuh. Jika tidak mau berdekatan. Menjauh aja. Kasih kita jarak. Kasih ruang aja. Sama masyarakat. Biar lebih enak. Nah itu yang bener-bener kita lihat. Luar biasa banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.